Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Aswir Astaman Channel Judul video kita kali ini adalah Akhir Tragis Hidup Abraham Lincoln Presiden Amerika Serikat ke-16 Di ujung pistol seorang aktor Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika Serikat Adalah salah satu tokoh paling terkenal dan dihormati dalam sejarah Amerika Kehidupannya diakhiri secara tragis pada tanggal 14 April 1865 Ketika ia ditembak oleh John Wilkes Booth di Theater Ford di Washington, D.C. Kejadian ini tidak hanya mengguncang bangsa Amerika Tetapi juga meninggalkan dampak yang mendalam pada sejarah negara tersebut Abraham Lincoln dilahirkan pada 12 Februari 1809 Di sebuah kabin lok di Kentucky Meskipun berasal dari latar belakang yang sederhana Lincoln berhasil meraih pendidikan yang cukup baik dan akhirnya menjadi pengacara yang sukses Dia terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 1860 Pada saat negara tersebut berada di ambang Perang Saudara Dengan semangat yang teguh, Lincoln memimpin bangsa melalui Perang Saudara Amerika 1861-1865 Dan bekerja keras untuk menghapus perbudakan Terutama dengan mengeluarkan proklamasi emansipasi pada tahun 1863 Pada malam 14.00 April 1865 Lincoln dan misterinya Mary Todd Lincoln Menghadiri pertunjukan drama Our American Cousins Di Taterford Malam itu adalah peristiwa yang sangat dinantikan oleh Lincoln Yang baru saja berhasil Memimpin negara melewati Perang Saudara yang brutal Namun Alam yang seharusnya menjadi perayaan itu berubah menjadi tragedi John Wilkes Booth Seorang aktor terkenal dan simpatisan konfederasi yang marah atas kekalahan selatan dalam perang Merencanakan pembunuhan tersebut sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk mengguncang pemerintahan unik Booth masuk ke dalam kotak Presiden tanpa terdeteksi dan menembak Lincoln di bagian belakang kepala dengan pistol dering Setelah menembak Lincoln Booth melompat ke panggung dan berteriak Isik seperti piranis Yang berarti Demikianlah selalu bagi para piran Yang semboyan negara bagian Virginia Sebelum melarikan diri Lincoln Dalam keadaan kritis Dibawa melintasi jalan ke Pettersenhaus Dimana dia dirawat oleh dokter Namun Luka yang diderita terlalu parah Dan pada pukul 7.22 pagi tanggal 15 April 1865 Lincoln dinyatakan meninggal dunia Wakil Presiden Andrew Johnson segera diambil sumpah sebagai Presiden Amerika Serikat yang baru Berita kematian lain dengan nebat tinggi dan menunggulkan buka menalam di seluruh negara Banyak orang yang mengagumi kemimpinan dan integritasnya merasa kehilangan yang besar Pembunuhan Lincoln juga menandai kali pertama seorang Presiden Amerika Serikat Dibunuh yang menambah kegejaran resya tersebut Setelah menembak Lincoln Booth melarikan diri dari Washington DC bersama salah satu kaki tangannya David Harold Setelah hampir 12 hari buron Booth dan Harold ditemukan bersembunyi di sebuah lumbung di Virginia Pada 26 April 1865 Pasukan Umi menghukum lumbung tersebut Harold menyerah Tetapi Booth menolak dan akhirnya ditembak dan tewas di tempat kejadian Pembunuhan Abraham Lincoln meninggalkan warisan yang abadi Selama masa kepresidenannya Lincoln tidak hanya mengarahkan negara melalui salah satu periode paling sulit dalam sejarahnya Tetapi juga menetapkan prinsip-prinsip kebebasan dan persamaan yang terus menginspirasi generasi-generasi berikutnya Dia dikenang sebagai pahlawan nasional yang berjuang untuk persatuan dan keadilan Tragedi yang menimpa Lincoln mengingatkan kita akan harga yang harus dibayar untuk mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia Warisannya terus hidup, tidak hanya di Amerika Serikat tetapi juga di seluruh dunia Sebagai simbol keberanian dan pengorbanan Ungkapannya tentang demokrasi Demokrasi is the government of the people by the people for the people Akan bergaung sepanjang masa Aswir Astaman Channel Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton